Hai brosies, selamat datang di channel Rinades Pada video kali ini, Rinades mau share nih ke brosies Gimana sih caranya biar doa kita itu dikabulkan sama Allah Pasti setiap orang, setiap manusia ketika berdoa pengen banget kan dikabulin Dan sebagai manusia pasti kita tuh banyak banget hal-hal yang kita inginin ya kan Maaf ya guys, ini gerak-gerak terus HP-nya Terus juga background-nya enggak banget sih Tapi yaudahlah, yang penting pesan yang Rina ingin sampaikan itu Tersampaikan buat brosies, biar brosies nih tau gitu Gimana sih caranya Rin? Soalnya banyak banget yang nanya ke Rina Gimana sih Rin caranya biar doa kita tuh dikabulkan gitu sama Allah Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini Rinades ingatkan buat brosies yang belum subscribe Klik tombol subscribe di bawah ini Biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk brosies Silahkan klik Cara yang pertama ketika kita berdoa dan kita ingin berdoa kita dikabulkan Adalah berdoa dengan khusyuk Betul banget Gimana kita mau doanya dikabulkan kalau kita aja berdoa enggak khusyuk Khusyuk disini adalah ya kita bener-bener ngobrol sama Allah gitu ya Berdoa Dan pikiran kita tuh hanya tertuju pada itu gitu Jangan kayak kita berdoa tapi otak kita tuh kemana-mana Kayak mesti mikirin Aduh, HP dimana ya? Aduh, misalkan gitu ya Ini misalkan Pokoknya kalau kita berdoa itu kita tuh harus khusyuk Bener-bener khusyuk Biasanya Rina kalau misalkan berdoa itu pengen khusyuk itu Pengen ngobrol berdua banget sama Allah gitu ya Nggak mau diganggu sama siapapun itu biasanya Rina tuh berdoanya pas sholat maghrib Terus di sepertiga malam Di sepertiga malam itu tuh Allah tuh turun langsung gitu Untuk ngedengerin doa-doa hambanya Dan itu tuh emang bener-bener khusyuk banget Dan abis sholat subuh juga itu khusyuk banget Yang kedua yaitu menghadap Qiblat dan mengangkat tangan Bagi umat Islam kan pasti berdoanya itu mengangkat tangan kan Nah, dan itu lebih baik juga kita berdoanya menghadap ke Qiblat Yang ketiga memuji Allah dan bersulawat kepada Nabi Muhammad SAW Sebelum kita memulai berdoa Kan kita abis sholat nih Terus kita mau mulai berdoa Jangan langsung memutarakan apa yang kita inginkan Tapi alangkah lebih baiknya kita tuh memuji Allah dulu Kita bersulawat kepada Nabi dulu Hal itu tuh akan lebih baik gitu Hal itu tuh akan lebih bagus Kayak Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Allah yang maaf pengasih lagi maaf penyayang Kayak gitu ya Pokoknya kita memuji Allah dan jangan sampai lupa kita tuh harus bersulawat Setelah itu tuh pasti bakalan hati kita tuh akan fokus ke apa yang kita ingin minta sama Allah Cara yang keempat yaitu bersuara lirih Bersuara yang lirih itu tuh bersuara yang kayak pelan Gak buru-buru Gak ngebentak-bentak Kayak Ya Allah aku pengen ini Enggak Tapi harus bener-bener dengan suara yang lembut Dengan cara yang bener-bener Kayak kita tuh hamba yang pasrah gitu Kita tuh butuh pertolongan sama Allah Ya udah Kita tuh harus mohon-mohonnya itu dengan cara yang baik Itu Brosis juga gak suka kan Kalau misalkan ada seseorang gitu ya Yang minta tolong atau Mohon gitu ke brosis ya kan Misalkan minta apa gitu Tapi dengan cara yang memaksa Terus juga dengan cara ngomongnya itu ngegas Misalkan kayak Wih tolongin gue dong Misalkan kayak gitu Kita juga gak suka kan Kayak apaan sih gitu kan Tapi Alangkah lebih baiknya Ketika kita meminta Kepada Allah Itu dengan suara yang lirih Ya Allah Tolong Kayak gitu Pasti Tanpa terasa air mata tuh bakalan Apa ya Bakalan netes sendirinya gitu Dengan sendirinya Karena kita emang bener-bener berpasrah Dan kita pengen apa yang kita inginkan itu tuh Dikabulin Nah yang terakhir yaitu Berdoa di waktu mustajab dikabulkannya doa Sebenernya Rina udah pernah bahas di video Rina Rina pernah kasih tau Waktu-waktu mustajab dikabulkannya doa itu Ada apa aja Mungkin linknya di description box disini Untuk Waktu-waktu mustajab dikabulkannya doa Tapi salah satunya Rina bakalan kasih tau Jadi Biasanya Pasti udah Brosis udah pada tau semua kan Di sepertiga malam Itu paling The best banget Apalagi kalau kita berdoa Di sepertiga malam Dan itu hari Jumat Dan itu saat turun hujan Itu Udah Kayak Bener-bener Yakin banget Kalau doa Doa kita tuh bakalan dikabulin sama Allah Gitu brosis Dan kita tuh harus yakin Dari kesemua cara-cara yang tadi Rina sebutin Kalau kita gak yakin Kalau Allah tuh bakalan ngabulin doa kita Gak bakalan brosis Kita tuh harus punya penyakinan yang besar Allah tuh bakalan ngabulin doa kita Allah tuh ngedengerin doa kita Gitu Ketika Kita yakin Bahwa Allah tuh lagi ngedengerin kita loh Gitu Kita tuh lagi curhat sama Allah Kita tuh harus yakin Allah tuh bakalan ngabulin Apa yang kita minta Itu Pasti doa kita Bahkan dikabulin Kalau dari kesemua cara tadi Udah kita lakuin Tapi dalam hati kita Aduh Allah ngabulin gak ya Wah itu udah deh Karena Allah tuh Segimana Kita gitu Kalau kitanya yakin Allah bakalan ngabulin Ya Allah bakalan ngabulin Tapi kalau kitanya Ragu dan gak yakin Allah ngabulin Bakalan susah juga Allah ngabulinnya Nah jadi gitu brosis Tadi adalah Cara-cara Yang Rina Sudah rangkum Dan sesuai dengan pengalaman Pribadi Rina juga Semoga Video kali ini Bermanfaat buat brosis Dan Apa yang kita inginkan Apa yang brosis inginkan Itu tercapai Dan Ya Buat brosis Jangan lupa untuk klik like Dan share video ini Keteman-teman brosis Karena Semakin banyak info-info Bermanfaat Terus kita bantu Untuk sebar Keteman-teman kita Maka itu bakalan jadi Amalan Kita juga Nanti Dab brosis Nanti aku bakalan share video Atau info-info Yang bermanfaat lagi ya Sampai jumpa Dadah